Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti filosofinya di belakang, saya justru malah ingin mengingatkan kepada Bapak-Ibu bahwa sebenarnya sudah ada panduanya. Sudah ada panduanya. Jadi saya balik ya, saya tidak bicara HOTS-nya dulu, tetapi saya bicara apa yang sudah ada. Nah, panduan penulisan HOTS ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian Pendidikan. Ini nanti Bapak-Ibu akan bisa mendapatkan file ini sehingga nanti linknya akan bisa Bapak-Ibu klik, Bapak-Ibu akan mendapatkan bahan tersebut. Nah, dari pustaka yang, jadi kalau saya membaca artikel biasanya untuk lebih detail itu, saya ingin tahu latar belakangnya, saya mempelajari pustakanya. Jadi dari pustaka kita belajar mengapa HOTS ya, jadi begini. Jadi pustaka yang dirujuk oleh panduan yang disusun oleh kemedikbud itu, itu yang pertama adalah tulisan dari Anderson dan Kratwals pada tahun 2001 tentang taksonomi po-learning, teaching and assessing. Ini adalah merupakan suatu revisi dari taksonomi Bloom untuk yang pertama. Yang kedua, nanti ini kita akan melihat ya, nanti akan melihat pustaka yang kedua dari Brookard. Ini adalah pustaka yang sangat, yang dirujuk oleh begitu banyak orang, jadi citasinya tinggi sekali. Ini adalah tentang how to access higher order thinking in your classroom, dan seterusnya. Jadi yang pertama, coba, untuk pustaka yang pertama, yang saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, ini nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan, ini itu tinggal klik beberapa yang saya sudah coba peroleh, tapi itu ada banyak sekali sebenarnya yang merujuk ke sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru ini mempelajari taksonomi Bloom ini, ini ada revisinya, itu yang diringkas dalam tabel berikut. Jadi, dari taksonomi yang pertama itu dari satu dimensi ke dua dimensi. Jadi kalau yang original itu, itu ada komponen-komponennya itu adalah knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Nah, pada taksonomi Bloom yang hasil revisi itu, ini ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi yang terkait dengan knowledge, dimension. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan cognitive process, dimension. Nah, dari sini, ini adalah sebenarnya yang melatar belakangi dari pentingnya HOTS gitu ya, dari pentingnya HOTS. Saya tidak akan terlalu lama di sini karena waktu yang pendek. Nah, sementara itu dari pustaka yang kedua, ini how to assess higher order thinking in your classroom. Ini adalah saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu guru untuk mencoba melihat, mempelajari ini, karena ini adalah salah satu pustaka yang sangat baik sekali. Jadi bagaimana melakukan pengujian untuk soal HOTS ya, jadi ini nanti di situ akan dipelajari, Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana melakukan assessment, bagaimana melakukan, mengetes siswa-siswa kita, atau katakanlah mahasiswa kita juga, dalam suatu topik yang menggunakan apa, higher order thinking skill seperti itu. Nah, ini nanti yang ulasan dari buku tersebut, saya ingin menyampaikan ya, jadi saya mencoba melihat gitu ya. Ulasan dari buku tersebut itu mengatakan begini, bahwa educator know it is important to get students to engage with higher order thinking. Jadi sebenarnya semuanya para pendidik itu mengetahui ya, bahwa kita perlu menguasai higher order thinking skill itu. Jadi sebenarnya bagaimana? Seperti apa HOTS itu? Nah, di sini, di buku ini diulas dengan begitu bagus gitu ya, tentang apa, How can the 12 classroom teachers access it across the discipline. Jadi di sini, buku ini itu menyoroti untuk yang level K12, jadi level SMA seperti itu. Nah, jadi saya supaya nanti setelah ini, Bapak Ibu, itu mungkin kalau punya waktu, mencoba melihat detailnya latar belakang dari higher order thinking tersebut. Nah, kemudian di sini, untuk yang pustaka yang ketiga, critical thinking, a literature review, a research report, yang ini adalah hasil dari penelitian, merupakan laporan penelitian yang dikemas dalam bentuk artikel gitu ya, dari abstraknya itu kita mendapatkan bahwa artikel ini mengatakan bahwa critical thinking includes the component skill of analyzing argument, making inference, using inductive or deductive reasoning, judging or evaluating, and making decision A, or solving problem. Dan seterusnya, di situ itu saya, mengapa saya mulai dari sini, saya hanya ingin, tidak mungkin dalam waktu 30 menit saya akan mendetailkan, tapi saya memberihin kepada Bapak Ibu mungkin suatu source ya, suatu reference yang nanti Bapak Ibu bisa akan mempelajari dengan lebih detail. Kemudian melakukan refleksi, apa yang sudah dilakukan, apakah mungkin sesuai dengan reference yang dilujuk oleh kementerian, seperti itu. Nah, kemudian ini pustaka yang keempat, ini yang terkait dengan yang Prof. Jubaran kemarin sampaikan, yaitu yang terkait dengan automatisasi and the future of work in Indonesia, jobs lost, job gain, jobs change. Jadi, kalau Bapak Ibu, ini adalah kaitannya dengan era industri 4.0 itu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu perasakan ya, kalau dulu kita ke bank, itu kan antrinya itu luar biasa dan tellernya itu dibutuhkan sekali banyak teller di bank-bank itu. Nah, sekarang karena adanya automatisasi, yaitu katakanlah contohnya adalah menggunakan ATM, sekarang itu, bank itu sangat turun kebutuhannya akan SDM untuk pelayanan yang seperti dulu kita harus lakukan pada waktu kita ke bank. Nah, sekarang beralih gitu ya. Jadi, kebutuhan teller itu justru sangat sedikit dibandingkan mungkin kebutuhan customer service, seperti itu. Jadi, dari sinilah maka kita itu pada akhirnya itu akan sadar bahwa kita itu harus berubah. Jadi, kita harus sebagai Bapak Ibu, sebagai pendidik di SMA, kami sebagai pendidik di universitas, kita harus menyadari bahwa job market itu sudah berubah. Nah, perubahan itu membutuhkan suatu skill tersendiri. Nah, skill seperti apa yang harus kita berikan kepada anak didik kita, agar mereka nanti siap menghadapi perubahan dari pekerjaan, perubahan dari kebutuhan tenaga kerja, perubahan dan sebagainya. Jadi, salah satunya itu, dari penelitian yang begitu banyak sudah dilakukan orang, oleh lembaga, oleh perusahaan, bahkan seperti yang dilakukan oleh emergency and company, ini dia melakukan penelitian dengan sangat detail bahwa digitalisasi, automatisasi itu telah mengubah job market dari anak-anak kita nanti. Oleh karena itu, kita harus berpikir bahwa skill apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita. Nah, jadi ini terkait dengan apa yang diberikan oleh Prof. Subhanar kemarin. Nah, nanti di sini, di link tersebut, itu juga nanti akan ada banyak sekali informasi bahwa kita semuanya, baik pemerintah maupun kita pendidik itu, harus melakukan antisipasi-antisipasi terhadap cara pembelajaran kita, cara memberikan bekal kepada siswa-siswa kita. Nah, yang kemudian, ini juga masih terkait dengan era 40 tersebut, ini adalah yang terkait dengan partnership ini, ini adalah suatu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sekarang ini. Dari sini, Nah, ini, yang pertama adalah gap yang terbesar, itu adalah written communication. Yang kedua adalah leadership. Yang ketiga adalah work ethic. Yang berikutnya adalah critical thinking and problem solving. Yang berikutnya adalah safe direction. Nah, yang berikutnya, ini adalah terkait dengan pertanyaan ini. What skill and content area will be growing important in the next five years. Nah, ini, yang pertama itu adalah skill apa yang diperlukan oleh anak muda yang notabene itu merupakan hasil didik kita untuk pekerjaan pada lima tahun yang akan datang. Yang pertama itu adalah ternyata critical thinking skill, 78%. Kemudian IT skill, itu 77%, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya kira ini adalah hasil-hasil penelitian yang mestinya menyadarkan kita apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak didik kita. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan yang ketujuh. Nah, perusahaan yang ketujuh ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi, kalau hoax itu adalah soal cerita, soal cerita gitu. Terus apakah kita bisa melakukan pengukuran higher order thinking skill itu dengan soal multiple choice? Nah, ini dijawab oleh Skali. Pada tahun 2017, dia menuliskan suatu artikel yang diterbitkan pada Practical Assessment Research and Evaluation Journal, volume 22, nomor 4. Apa yang dinyatakan oleh Skali pada abstraknya di paper tersebut adalah bahwa across education, certification, and license, there are repeated. Dan seterusnya ini tertutup ya, ini. Jadi, intinya adalah yang poin yang keempat ini. Jadi, dalam paper tersebut, itu disampaikan bahwa multiple choice item has the capacity to access certain higher order thinking. Jadi, saya kira sudah bukan pertanyaan lagi. Dan contoh-contoh yang ada juga banyak sekali soal-soal hoax yang merupakan soal dalam bentuk multiple choice. Seperti itu ya. Karena tidak mungkin. Misalnya saja ya, kita itu di Indonesia itu kan sudah tidak mungkin lagi ya. Misalnya, mengapa UN itu multiple choice? Karena kalau dia di soal IC, itu sangat repotan ya dalam melakukan koreksi, dalam melakukan mungkin kaitannya dengan kejujuran gitu loh. Jadi, kalau multiple choice itu kan nanti bisa dikoreksi dengan menggunakan mesin gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya seperti itu, kemudian muncul pertanyaan, apakah higher order thinking skill itu dapat diukur dengan multiple choice? Mengapa ini muncul pertanyaan? Itu ya karena apa? Karena pada awalnya, thoughts itu dikiranya itu tidak bisa diukur dengan menggunakan multiple choice. seperti itu. Jadi, ini bagaimana para ahli itu membuat semacam penelitian sehingga memberikan argumen yang sahih terkait dengan assessment. Cara assessment dengan menggunakan hots. Apakah bisa menggunakan multiple choice? Misalnya ini sudah terjawab di sini. Disitu juga, kalau tadi pada abstraknya, pada konklusinya itu disebutkan, ada beberapa poin. Saya mengajak Anda, mengajak Bapak-Ibu ini untuk melihat poin-poinnya saja. Nanti kalau ingin detail, saya sudah sajikan linknya. Bapak-Ibu nanti bisa mendapatkan link yang lain. Karena zaman sekarang itu adalah zaman Google ya. Dan sekarang itu banyak sekali mesin pencari informasi. Tidak hanya Google, tapi sudah ada Safari dan sebagainya. Jadi, seperti itu. Jadi, di sini, dalam kesimpulannya, Scully itu mengatakan bahwa by adding to certain strategy, jadi dengan menggunakan strategi yang tertentu, itu dimungkinkan untuk mengkonstruksi multiple choice item mesh yang mengukur proses seperti penulis application and analysis. Jadi, multiple choice itu tidak hanya untuk penulis aja, tetapi juga bisa untuk yang menganalisis hoax-nya tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga saya, kalau nanti Bapak-Ibu mungkin search itu ya, nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan link ini. Ini adalah link dari Kemendikut. Ini PKLK GTK Kemendikut Go ID. Itu nanti salah satunya, itu ada di sana banyak sekali menu-menu yang salah satunya adalah menu tips dan langkah menyusun soal hoax tersebut. Jadi, di sana disebutkan bahwa higher order thinking skill termasuk menunjukkan pemahaman pemahaman akan informasi dan bernalar bukan sekedar mengingat kembali atau merekel informasi tersebut. Langkah-langkah dalam menyusun soal hoax, saya kira ini Bapak-Ibu pasti sudah mendapatkannya, karena ini sudah menjadi suatu panduan yang mestinya sudah beredar. Kalaupun belum beredar sampai ke sekolah, ini pasti bisa diperoleh menggunakan Google. Jadi, langkah-langkah dalam menyusun soal hoax diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis KD-nya, kompetensi dasar yang dapat dibuatkan soal hoax-nya itu. Kemudian, menyusun kisi-kisi soalnya, kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, kemudian menulis butir pertanyaan pada kartu soal, dan seterusnya. Ini adalah cara-cara teknisnya, cara-cara teknisnya. Nah, selain itu, Bapak-Ibu sering mendengar di TV itu, World Economic Forum. Ini kalau tadi dari Magensky dan N Company, kalau ini dari World Economic Forum yang juga melakukan suatu penelitian, nanti Bapak-Ibu akan bisa mendapatkan bagaimana rekomendasi mereka terkait dengan pembelajaran matematika khususnya dan pembelajaran education secara umum. Education secara umum. Kemudian, kalau tadi yang kaitannya dengan ada, ini mungkin ada kurang sedikit, apa ya, urutannya kurang begitu bagus ini ya. Jadi, di sini, selain yang tadi dari Kemendikut ini, yang dari PLGK itu, ini juga ada yang dari, terbitan dari Kemendikut, yang terkait dengan penyusunan soal HOTS gitu ya. Dari situ, nanti beberapa poin yang kemudian saya ingin sampaikan spiritnya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini itu adalah juga merupakan tulisan dari Ibu Rini, Ibu Moderator gitu ya. Jadi, saya, Rini mengingatkan kepada kita bahwa kalau tadi itu kan kaitannya dengan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kemampuan apa yang mestinya anak-anak didik kita setelah adanya perubahan zaman seperti ini. Nah, kalau Rini menyoroti kaitannya dengan PISA, bahwa Bapak-Ibu semua sudah tahu ya, bahwa PISA itu digagas oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, ini diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, tujuannya adalah untuk memonitor. Jadi, untuk memonitor, jadi kalau ada di PBB itu kan ada Komisi Hak Asasi Manusia yang memonitor bagaimana hak asasi ditegakkan di negara-negara, kalau ini, ini ada OECD ini melakukan semacam tes untuk melihat, memonitor literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sain yang diperuntukkan siswa berusia 15 tahun. Maksudnya, maksud dari PISA ini adalah mengevaluasi dan meningkatkan metode pendidikan di suatu negara. Nah, ini sudah kita ketahui bersama ya, ini belum begitu memuaskan hasil PISA kita, dan kebelum memuaskannya itu, saya yang kebetulan juga bergaul dengan teman-teman di LPTK, di FKIP, di IKIP, kemudian kita pernah menguji, itu hampir semua skripsi S1, tesis S2, disertasi S3, untuk bidang-bidang pendidikan itu, kalau yang saya baca, itu selalu bermula dilatar belakangi oleh rendahnya ranking PISA kita. Kemudian, mereka memberikan semacam penelitian mungkin untuk mengaplikasikan dengan metode-metode mengajarnya mahasiswa S1 yang mengambil skripsi, mahasiswa S2 yang mengambil tesis, dan mahasiswa S3 yang mengambil disertasi itu, untuk yang bidang pendidikan itu. Nah, jadi, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya masalah rendahnya hasil PISA kita itu adalah sudah merupakan suatu kesadaran bersama. Kesadaran apa? Bersama. Jadi, saya kira kita juga di matematik, di pendidikan tinggi juga pasti harus ikut prihatin, Bapak Ibu di sekolah-sekolah juga harus prihatin, tapi memang tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun sudah begitu banyak penelitian yang dilakukan yang merekomendasikan begitu banyak teaching approach, teaching and learning approach yang direkomendasikan entah itu melalui kebijakan, entah itu melalui sebuah hasil disertasi, dan setelah-setelah. Nah, literasi, menurut OECD, matematika literasi in PISA, matematika literasi in PISA ini, apakah bisa dipercepat? Ya, saya percepat saja. Saya kira ini saya tidak akan terlalu banyak di sini, begitu ya. Jadi, ini tadi sudah, ini saya kira ini terkait dengan beberapa pendapat, May Nali mengatakan bahwa HOTS itu merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, dan seterusnya. Kemudian di sini ada brukat yang tadi sudah kita bicarakan, kemudian ini dari Australian Council for Education, itu juga seperti itu, gitu ya. Kita itu sudah pada, kalau dari tingkat kesadaran, kita semuanya sudah sadar, gitu ya, bahwa itu harus dilakukan suatu apa, perbaikan. Jadi, kalau menurut belum itu tadi, itu HOTS itu yang paling tinggi, kemudian yang di middle itu middle, itu yang apply sama understand, kemudian yang paling bawah itu hanya yang remember, yang LOTS itu. Nah, di sini saya tidak akan terlalu banyak di sini, ini ada kaitannya dengan generasi X, Y, Z, begitu ya. Untuk generasi Z yang akan memegang masa depan kita pada waktu 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang, yang saat ini itu adalah mahasiswa-mahasiswa kita, yang itu adalah alumni dari Bapak-Ibu di SMA, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, dari sini, kita semuanya sepakat bahwa tidak baik bahwa siswa hanya menghafal, tentu saja. Kita semuanya sepakat seperti itu, ini saya tidak akan terlalu banyak di sini, kemudian, nah, seperti ini. Jadi, kalau untuk membedakan soal hot dan tidak, itu tinggal dilihat saja, itu sudah sampai ke yang paling atas belum. Kalau hanya baru pada remember, itu berarti belum. Jadi, contohnya seperti ini. Ini, suku ke-10 barisan aritematika dengan suku awal 2 dan beda 5, barisan aritematika. Berarti SN sama dengan A plus N minus 1 kali B. Nah, ini kan berarti apa? Begitu ingat itu, sudah adik-adik sudah akan bisa mengerjakannya. Tidak dituntut untuk melakukan analisis. Nomor 2, jumlah 5 suku pertama dengan geometri dengan suku awal 3 dan rasio 0,5 adalah, ini juga baru remember, jadi ini masih lots. Nah, saya kira untuk yang A2, kalau kita bedakan dengan yang A1 tadi, jika suku ke-2 dan suku ke-10 barisan aritematika berturut-turut 7 dan 47, maka jumlah suku awal dan beda barisan tersebut adalah berapa? Nah, ini tidak cukup kalau hanya remember saja. Nah, ini sudah mulai meningkat ke mods. Seperti itu. Nah, sementara itu, mungkin kalau yang A3 seperti ini, terdapat tujuh pasangan datang menghadiri pesta perak pasangan Bima dan Melati. Temennya Buri ini mungkin ya, putranya Buri ini ya. Temennya Buri ini. Tentukan banyaknya cara kesemua pasangan duduk di kursi yang disusun melingkar. Coba kalau Bapak-Ibu rasakan, ini kira-kira apa? Ini sudah masih lots, atau sudah much, atau bahkan sudah hots? Seperti itu. Jadi, kira-kira itu ya apa yang membedakan antara lots, mods, dan hots. Nah, ini karena waktu yang pendek, saya, kalau misalnya kita lihat soal yang masalah parkir ini, biaya parkir motor pada satu jam pertama, kalau kita ke mal itu misalnya, adalah Rp2.000. Selanjutnya, setiap rentang waktu, maksimum 60 menit, dikenakan biaya tambahan Rp1.000. Kemudian Andi memarkir motornya selama 14 jam 30 menit. Berapa biaya parkir yang harus dibayar? Andi berikan justifikasi jawaban surat. Ini, tentu saja, ini sudah tidak lots lagi. Ini sudah lebih tinggi dari itu, bahkan mungkin sudah sampai ke hots, tapi kemudian nanti itu tentu saja dikaitkan dengan levelnya. Seperti itu ya. Nah, saya kira ini yang terkait dengan parkir juga masih banyak. Nanti ini, Bapak-Ibu, kalau yang di depan tadi, saya mengajak Bapak-Ibu untuk melihat panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, kemudian jangan hanya langsung dibaca saja, tapi kemudian saya mencoba, mungkin memberikan ide ke Bapak-Ibu bagaimana menghayati latar belakangnya, yaitu biasanya latar belakang itu munculnya itu dari pustaka-pustaka yang ada. Jadi tadi saya mengajak, saya coba carikan pustaka-pustaka itu, linknya di mana. Nanti kalau Bapak-Ibu masuk ke sana, nanti Bapak-Ibu akan melihat sumber pustaka-pustaka yang lain. Nah, ini di media sosial, banyak sekali juga soal hots dan soal artikel, tulisan yang menuliskan perbedaan antara soal hots dan soal yang bukan hots. Nah, ini silakan Bapak-Ibu nanti mencoba ya, memperdalam. Jadi kalau saya dikasih sama ibu saya dulu, dok, kalau kamu membaca novel, itu waktu membaca itu Anda baru mendapatkan knowledge. Tapi kalau novel atau buku itu sudah ditutup, kemudian istirahat setelah makan atau bahkan setelah tidur, itu akan terasakan pemahamannya. Bahwa yang tadi diceritakan dalam novel itu memberikan pemahaman apa, memberikan pembelajaran apa pada kita. Saya kira seperti juga yang saya sampaikan hari ini, karena waktu yang sependek, ini barulah merupakan suatu pengetahuan. Belum merupakan suatu pemahaman. Nah, pemahaman itu akan bisa digali tergantung kepada Bapak-Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan saja di Q&A. Bagi Ibu Prof. Sriwah Yuni dari Bapak Suwarno, izin bertanya pada Prof. Sriwah Yuni, apakah HOTS itu selalu soal cerita atau kontekstual? Kalau kita menerujuk, asal mulanya kan dikembangkan dari taksonomi belum yang tidak mensyaratkan soal kontekstual. Tapi kalau dari panduan kemen dikut, stimulus tidaknya kontekstual. Pemahaman guru maupun siswa juga sangat bervariasi tentang hal ini. Monggo Ibu Yuni. Ibu Yuni, punten belum dihidupkan, make-nya. Jadi pertanyaan, terima kasih. Ini saya coba menjawab ya. Nanti kalau tidak, Buri ini, karena ini Buri ini andinya juga loh ini. Jadi terkait dengan HOTS itu selalu soal cerita atau kontekstual, kalau kita merujuk asal mulanya kan dikembangkan dari taksonomi belum yang tidak mensyaratkan ya, kontekstual. Tapi walaupun di belum itu tidak mensyaratkan, tetapi kan untuk level yang tinggi itu loh, itu kan ada LOTS ya, kemudian MOTS, kemudian HOTS itu. Secara implisit, itu kalau mau ke HOTS itu kan juga kaitannya dengan adanya secara implisit itu sebaiknya itu, kontekstual itu, seperti itu. Jadi mungkin Bu Yuni seperti itu ya, kalau saya mencoba menjawabnya, secara implisit, eksplisit tidak disebutkan seperti itu, tetapi secara implisit karena HOTS itu adalah level tinggi yang terkait dengan menganalisis, mensyentesis itu kan sebaiknya itu adalah yang terkait dengan konteks gitu loh, kontekstnya. Kalau tidak itu kan nanti menjadi kurang problem solvingnya itu kurang nampak begitu. Mungkin Bu Dini, silahkan Bu Dini. Saya lewar ke Bu Dini ya. Jadi ini saya juga bisa mengundang Pak Atok, Bu. Kita punya Pak Atok yang biasanya juga diminta membuat soal HOTS. Pak Atok, monggo Pak Atok, sebelum nanti saya menjawab. Pak Atok, selamat pagi. Oke, gimana Bu Dini? Pak Atok ada, Je. Je, monggo Pak Atok, pertanyaannya, apakah HOTS itu selalu dengan kontekstual soal yang disampaikan? Monggo Pak Atok. Kalau menurut saya tidak. Jadi, setelah dengan definisi, saya perlukan hanya satu, tidak harus kontekstual, tidak harus soal cerita. Banyak soal-soal HOTS yang tidak berupa soal cerita, tidak berupa kontekstual, tidak banyak-banyak juga. Soal yang disampaikan Pak Atok kemarin sebagai contoh, segitiga sama kaki itu sudah HOTS juga ya Pak Atok? Oh ya, karena itu problem solving di dalam soal-soal Olimpiade, tidak semuanya, atau bahkan lebih banyak juga tidak soal cerita, tapi itu semuanya adalah soal-soal HOTS. Karena untuk menyelesaikannya memang betul-betul membuat otak kita menjadi HOTS itu. Ya, saya kira itu bagus sekali jawaban Pak Atok. Cuman Pak Atok itu dia bertanya, dia bertanya itu Pak Atok, kenapa di panduannya kok begitu-begitu loh? Mungkin Anul yang menjadi pertanyaan kan gitu? Panduan-panduan Kemen Dikbud itu? Ya, panduan Kemen Dikbud karena mereka. Kita tidak tahu, karena mungkin Kemen Dikbud menginginkan soal HOTS bagian yang kontekstual itu mungkin saja. Tapi kalau dilihat dari segi HOTSnya sendiri, secara umum tidak. Secara umum tidak. Tapi misal saja kalau memang Mending Dikbud, hanya menginginkan yang mereka inginkan soal HOTS itu soal cerita. Mungkin kalau sebetulnya tidak juga harusnya. Bahkan soal-soal SD pun bisa dibuat HOTS tanpa soal cerita. Bahkan tanpa cerita pun bisa dibuat soal HOTS. Hanya-anya-anya ada gambar, ada satu pertanyaan, ini apa, itu sudah bisa menjadi soal HOTS. HOTS itu kan dari itu berpikir yang pokoknya, pokoknya gambarnya saya mikirnya HOTS itu pokoknya soal-asung anggil. Pak Atok, maka tenuan sangat. Jadi kalau ini tadi yang disampaikan Bu Yuni itu ya. Jadi saya kira Ibu Bapak bisa kita diskusikan bahwa soal itu kategorinya analisis, mengevaluasi, create. Jadi mungkin Bapak-Ibu sebenarnya dimulai dari soal yang mudah, tidak harus dengan soal cerita karena soal-soal yang ada di KSN atau USN itu sudah merupakan soal-soal yang HOTS, jadi bisa langsung dengan mengevaluasi, mau dibuat cerita juga boleh, tidak juga boleh. Memang game dikut itu mengambil sesuatu yang mudah saja, dibuat saja dengan soal cerita konteksual, karena maunya mereka itu, adik-adik itu, meningkatkan 4.000 yang sekarang berkembang di ABA 21.